Kitab Malayahi, Pasal 1 Pesan dari Allah Pesan ini dari Tuhan kepada orang Israel. Allah memakai Malayahi menyampaikan pesan ini. Allah mengasihi Israel Tuhan berkata, Aku mengasihi kamu, hai umat. Namun, kamu mengatakan, Apa buktinya engkau mengasihi kami? Tuhan berkata, Esau, saudara Yaakub, Tetapi aku memilih Yaakub. Dan aku menolak Esau. Aku telah membinasakan daerah pebukitan Esau. Negeri Esau telah binasa dan kini hanya anjing hutan yang tinggal di sana. Orang-orang Edom mungkin mengatakan, Kita telah binasa, Tetapi kita akan membangun kembali kota kita yang telah runtuh. Tuhan Yang Maha Kuasa mengatakan, Jika mereka membangun kotanya kembali, Aku membinasakannya lagi. Itulah sebabnya orang mengatakan bahwa Edom negeri yang jahat, Bangsa yang dibenci Tuhan untuk selamanya. Kamu telah melihat semuanya dan kamu mengatakan, Tuhan adalah besar, Bahkan di luar Israel. Orang tidak menghormati Allah. Tuhan Yang Maha Kuasa mengatakan, Anak-anak menghormati ayahnya dan pelayan menghormati Tuhannya. Jadi jika aku Bapamu, mengapa kamu tidak memuliakan aku? Aku Tuhanmu, mengapa kamu tidak menghormati aku? Kamu imam tidak menghormati namaku. Kamu mengatakan, Apa yang telah kami lakukan menunjukkan bahwa kami tidak menghormati namamu. Tuhan berkata, Kamu mempersembahkan roti yang tidak kudus di mesbahku. Tetapi kamu mengatakan, Apa yang membuat roti itu tidak kudus? Tuhan berkata, Kamu tidak menghormati mesbahku. Kamu membawa hewan yang buta sebagai persembahan dan itu salah. Kamu membawa hewan yang sakit dan pincang sebagai persembahan dan itu salah. Cobalah memberikan hewan yang sakit itu sebagai hadiah kepada gubernurmu. Apakah dia menerima hewan yang sakit itu? Tidak, ia tidak menerima pemberian itu. Demikian firman Tuhan Yang Maha Kuasa. Hai imam-imam, Kamu seharusnya meminta kepada Tuhan agar baik terhadap kami. Tetapi, Dia tidak mendengarkan kamu. Dan itu semua kesalahanmu. Demikian pesan Tuhan Yang Maha Kuasa. Sesungguhnya, Seorang di antara kamu dapat menutup pintu-pintu baik dan menyalakan api di mesbah dengan benar. Aku tidak suka terhadap sesuatu yang kamu lakukan di sana. Aku tidak mau mengambil pemberianmu. Demikian firman Tuhan Yang Maha Kuasa. Manusia di seluruh dunia menghormati namaku. Semua manusia di dunia ini memberikan pemberian yang baik kepadaku. Mereka membakar kemenyan sebagai pemberian kepadaku karena namaku penting bagi mereka semua. Demikian firman Tuhan Yang Maha Kuasa. Tetapi kamu menunjukkan bahwa kamu tidak menghormati namaku ketika kamu mengatakan bahwa mesbah Tuhan kotor. Maka kamu menganggap hina buah sulung yang diberikan kepadaku. Dan kamu tidak suka terhadap makanan dari meja itu. Kamu mencium makanan itu dan tidak mau memakannya. Demikian firman Tuhan. Kamu mengatakan itu tidak baik. Kemudian kamu membawa hewan yang sakit, pincang, dan luka kepadaku. Kamu mencoba memberikan hewan yang sakit sebagai persembahan kepadaku. Namun, aku tidak menerima hewan yang sakit dari kamu. Demikian firman Tuhan. Ada orang yang memiliki hewan jantan yang baik. Yang dapat diberikannya sebagai kurban bagiku. Tetapi mereka tidak memberikan. Ada antara mereka yang berjanji untuk memberikan hewan yang sehat kepadaku. Tetapi kemudian mereka diam-diam menukar hewan yang baik itu. Dan memberikan hewan yang sakit. Hukuman yang buruk akan terjadi atas mereka. Akulah raja yang besar dan semua orang di seluruh dunia menghormatiku. Demikian firman Tuhan yang maha kuasa.